Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus. Tak lupa dalam pidatonya yang tayang di YouTube TV Air Parlemen, Jokowi juga menyinggung soal pemimpin alias Presiden Indonesia selanjutnya. Dikutip dari Tribunews.com pada 16 Agustus, berawal dari Jokowi membahas soal penyederhanaan regulasi dan kebijakan negara. Hal itu sepatutnya dibahas demi membantu pemerataan ekonomi nasional. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan berulang kali di mana kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Jokowi beranggapan bahwa tidak penting siapa yang menjadi Presiden selanjutnya. Namun yang terpenting adalah sanggup bertugas meneruskan pekerjaan yang sudah dimulai bahkan yang sedang berlangsung saat ini. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Presiden Indonesia selanjutnya membutuhkan nafas yang panjang. Lantaran diibaratkan tidak sedang jalan-jalan sore dan tidak sedang lari sprint. Namun Presiden Indonesia selanjutnya harus sanggup berlari maraton demi melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini tengah dikerjakan. Itu bertujuan untuk bisa mencapai Indonesia emas. Sehingga Jokowi mengatakan Presiden Indonesia selanjutnya harus berani dan konsisten demi kemajuan negara Indonesia. Pencegahan korupsi semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan-bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini? Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Subscribe dan share ya!